Kalau setidaknya kita bisa menyiapkan semuanya dengan matang Kita bisa meminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan saat kita menikah nantinya gitu Walaupun aku tahu pernikahan itu sangat berat Pasti ada aja hal-hal lika-likunya yang menurut aku kayak awalnya gak kepikiran Pasti bakal kejadian gitu saat pernikahan Tapi setidaknya kalau kita udah punya kesiapan yang jauh lebih banyak Jauh lebih matang, kita bisa menghadapinya jadi jauh lebih mudah gitu Hai sahabat Nova Kami dari cast film Dua Hati Biru Perkenalkan, aku Angga Yunanda sebagai Bima Aku Nura sebagai Dara Dan sekarang kita bakal main di Nova Oke, yang pertama kalian setuju atau gak setuju Suami boleh cuma jaga anak aja sementara ibu bekerja Sebenarnya aku sih open banget sih sama misalnya kayak bapak rumah tangga atau ibu rumah tangga Cuma aku kurang setuju sama pernyataannya gitu yang kayak mengharuskan bapaknya yang di rumah sedangkan ibunya yang bekerja gitu Karena menurut aku apapun keputusannya nanti sebenarnya ya tergantung keputusan pribadi sama partnernya nanti gitu Kalau emang akhirnya keputusannya seperti itu ya gak apa-apa juga sih gitu Jadi kamu setuju atau tidak? Cuma tadi pernyataannya bukan Pernyataannya apakah? Coba diulang Suami jaga anak sementara ibu bekerja Tapi harus atau Kayak kamu setuju gak dengan kondisi itu? Dengan kondisi itu Kalau udah diomongin sih yang Aku juga sama, kalau udah diomongin gak apa-apa Tapi kalau misalnya aku sebagai perempuan yang bekerja Terus udah ada saatnya dimana aku butuh bantuan Dia harus punya skill untuk membantu itu kalau menurut aku Kalau Angga sendiri, kalau kamu yang mengalami itu setuju atau gak? Setuju aja sih, setuju karena kalau aku pribadi Tapi tergantung situasi kondisi keuangannya juga ya Karena kan ada beberapa orang kayak Ya udah, gue gak kerja karena gue kayak punya passive income dimana atau apa Jadi kayak gak harus kerja kantoran dan lain-lain gitu kan Jadi bisa lebih fokus buat ngurus keluarga Itu mungkin bisa jadi alasan aku untuk kayak emang gak kerja Kayak kantoran atau pergi keluar gitu Karena emang punya pegangan sendiri gitu dalam keuangan gitu Tapi kalau gak punya pegangan sama sekali Terus mungkin kebutuhannya banyak Apalagi kalau udah punya anak Terus anak udah sekolah Takutnya tidak mencukupi gitu Kalau hanya satu orang yang bekerja gitu Jadi ya kemungkinan besar sih Kalau emang gak kerja ya pasti punya pekerjaan sampingan Yang emang tidak mengharuskan dia untuk pergi keluar ya it's okay Oke pertanyaan selanjutnya Kalian setuju atau enggak setuju tinggal di rumah mertua setelah menikah Hmm oke 3, 2, 1 Ini maksudnya setuju tidak setuju gitu ya Apa ya? Iya Aku setuju untuk tidak tinggal itu gimana berarti? Ya no berarti no Berarti no ya? Dan kalau pembiasaan itu diinterup sama orang lain Itu pasti kan gak nyaman gak sih? Gitu sih Lebih kesitu Kalau aku juga sama sih Karena ya kalau misalnya pernikahan kan Apalagi kalau kita baru menikah ya Alangkah baiknya kalau kita bisa fokus untuk berdua dulu gitu Untuk membangun rumah tangganya berdua gitu Karena menurut aku pribadi Jadi ya lebih baik untuk kita belajar mandiri berdua dulu sih gitu Jadi tidak tiga bersama mertua Mertua Atau orangtua Tapi kalau misalnya keadaan emang harus kena atau apa Enggak Beda cerita lagi sih Beda cerita ya Kondisi yang ketiga adalah Punya anak di usia muda Oh teman Sebenarnya usia muda itu range-nya berapa ya? Kalau aku ini masih muda pakai tangganya Udah tua mas Kalau untuk aku pribadi sebenarnya kalau usia ideal buat aku Aku sebenarnya dari sekarang pun kayak pengen sih Karena kemarin syuting ngeliat Adam lucu banget Jadi kayak gemes gitu gimana rasanya untuk menjadi orangtua gitu Jadi kalau aku pribadi sih kapanpun misalnya kayak parternya siap Aku sih siap gitu Wuuuh Ini dikit lagi undangan nyampe rumah gue nih Oke, kalau Ndora? Aku pengen Tapi kalau berumah tangga di usia muda Gak pengen Jadi intinya kalau ditanya pengen doang sih pengen punya anak Tapi kalau berumah tangganya belum siap Jadi nanti Malah pengen punya anaknya dulu Dia pengen punya anaknya doang Banyak lah yang kayak gitu ya Iya kan? Tapi aku punya Adam Bener Pengen doang ya? Pengen doang Oke, pertanyaan keempat ya ini Kalian Kalau dalam kondisi itu Setuju atau enggak Untuk menunda pernikahan Untuk mempersiarkan dana terlebih dahulu? Setuju atau enggak? Setuju sih Setuju lah Karena menurut aku Kesiapan dan kematangan dari segala sisi itu Penting banget untuk pernikahan gitu Karena Balik lagi ya Kalau kita gak siap dari segi Misalnya salah satu sisi aja itu Pasti akan Timbul konflik gitu Kayak Cepat atau lambat Pasti itu akan membuat pernikahan Menjadi goyah gitu Karena menurut aku pribadi Kalau setidaknya kita bisa Menyiapkan semua jadikan matang Kita bisa meminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan Saat kita menikah nantinya gitu Walaupun aku tahu Pernikahan itu sangat berat Kayak Pasti ada aja Hal-hal lika-likunya yang menurut aku Kayak awalnya gak kepikiran Pasti bakal Ya kejadian Kejadian gitu saat pernikahan Tapi setidaknya Kalau kita udah punya kesiapan yang jauh lebih banyak Jauh lebih matang Kita bisa menghadapinya jadi jauh lebih mudah gitu Kalian setuju atau enggak Menunda punya anak Untuk mempersiapkan dana Kalau tadi menikah Ini pusat Satu 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 Kasian nanti anaknya Kalau kitanya belum siap Apalagi dari sisi finansialnya Mentally juga loh Pasti Ya itu penting Financially itu something very huge Gue kayak sekarang Belum tahu Tapi Yang penting siapin dulu dana Saving sih Karena kebetulan kalau aku pribadi Emang Diajarkan sama orangtuaku Untuk Pintar-pintar Punya saving gitu Terus Misalnya Daruh dananya Misalnya ke Investasi Misalnya tanah atau apa gitu Itu Sudah dilakukan Semenjak Aku pertama kali Bekerja gitu Jadi Kalau sekarang sih Udah cukup punya lah Setilanya kayak saving Untuk misalnya Beberapa tahun ke depan Masih Insya Allah aman Jadi kamu kalau Beberapa tahun ke depan Yang mau males kerja Masih ada tuh duit Gitu maksudnya Sebulan Tapi Ya di Jakarta Sangat Banyak ya Pengeluarannya sangat mahal Jadi kita harus Bekerja keras Terus menerus Masih jauh Masih jauh Kayaknya aku masih 19 Masih 20 Jadi kayak sekarang Fokusnya aja Mau nabung buat kuliah Maksudnya buat kuliah yang Bukan kesannya gimana gitu Mau nabung Untuk sekolah Yang baik gitu Lebih tinggi Jangan lupa Saksikan film Dua Hati Biru Mulai tanggal 17 April Di Bioskop Dua Hati Biru